Kalau kalian mencari sebuah handphone dengan kapasitas minimum RAM yang nyaman digunakan dalam jangka panjang, kapasitas 8GB adalah jawaban yang paling tepat untuk tahun 2021 ini. Buat kalian yang emang niat untuk upgrade ke handphone dengan RAM 8GB, jangan khawatir, karena kali ini Nidya bakal kasih tahu ke kalian jajaran ponsel dengan RAM 8GB yang sudah mengalami penurunan harga. Produk pertama, HP RAM 8GB yang sudah mengalami penurunan harga, ada Realme 8 Pro. Rilis pada bulan April lalu, ponsel ini langsung bisa membuat pasar Indonesia melirik brand yang identik dengan warna kuning ini. Produk manajer Realme Indonesia, Om Fas Korombot, menjelaskan Realme 8 Pro diperkuat modul Quad Camera dengan resolusi 108MP sebagai lensa utamanya yang mendukung 9-in-1 binding. Lensa utama tersebut ditemani lensa ultrawide beresolusi 8MP dengan sudut pandang 119 derajat. Bicara layar, Realme 8 Pro sudah mengadaptasi pandang Super AMOLED seluas 6,4 inci dengan rasio screen-to-body hingga 83,4%. Layarnya sendiri mendukung tingkat kecerahan hingga 1000 nits dan touch sampling rate 180Hz dengan sebuah punch hole sebagai wadah kamera selfie beresolusi 16MP di pojok kiri atas layar. Sedangkan untuk dapur pacunya, handphone ini disokong prosesor Qualcomm Snapdragon 720G dengan RAM 8GB dan internal storage 128GB. Tidak lupa pula, tersemat baterai berkapasitas 4500mAh di bagian bodi belakang yang disupport dengan pengisian daya cepat 50W SuperDart Charge yang bisa mengisi penuh daya dari ponsel ini hingga 100% hanya dalam waktu 47 menit. Dibanderol dengan harga Rp 4,5 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 600 ribuan di angka Rp 3,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme 8 Pro terupdate ada di scene berikut. Pada kuartal 4 tahun 2020, Vivo Y20s rilis di Indonesia dengan beberapa kelebihan. Kelebihan utama yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan adalah sektor baterainya. Vivo Y20s membawa kapasitas baterai sebesar 5000mAh yang diklaim mampu digunakan untuk bermain game hingga 11 jam non-stop. Performa Yahoo baterainya ini gak bisa kita lepaskan dari peran chipset Snapdragon 460 yang memang berkarakter lebih hemat daya. Gak ketinggalan juga, selain ke handphone berdaya besar, Vivo Y20s ini sudah didukung 18W Fast Charging yang membuat ponsel ini mampu mengisi daya 70% hanya dalam waktu 69 menit. Walaupun baterainya sudah gede di 5000mAh, namun Vivo Y20s memiliki inovasi desain yang tipis di kelasnya dengan tingkat ketebalan 8,4mm untuk kenyamanan pada saat digenggang. Selain baterai, smartphone ini juga memberikan kita keleluasaan lebih berkat kapasitas memori 128GB-nya yang terbilang sangat lega. Dan kalau misalkan kalian ngerasa kapasitas tersebut masih kurang, Vivo juga memberikan satu slot microSD yang bisa kalian manfaatkan sebagai kapasitas tambahan hingga 256GB. Untuk kameranya, HP ini menggunakan AI Triple Macro Camera dengan kamera utama beresolusi 13MP. Dan berbicara soal harganya, ternyata sudah lumayan terjun payung di Placebook Mania. Dibanderol dengan harga 3,1 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga, berkisar 1 jutaan di angka 2,1 juta. Untuk spesifikasi dan harga Vivo Y20 Extra Update ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A71 yang merupakan ponsel kelas menengah Galaxy A perdana dari Samsung di tahun 2020. Ponsel ini merupakan varian penerus seri Galaxy A70 yang rilis setahun sebelumnya. HP ini dibekali fitur andalan berupa Quad Camera untuk memaksimalkan kreativitas dalam membuat konten. Keempat kamera tersebut tersusun rapi dalam modo persegi panjang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 64MP yang didampingi kamera ultrawide 12MP, kamera makro 5MP, dan lensa depth sensor beresolusi 5MP. Untuk komponen hardware, Galaxy A71 dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 730G yang dipadukan dengan RAM 8GB dan kapasitas penyimpanan internal sebesar 128GB. Berbekal spesifikasi tersebut membuat HP ini lumayan mampu untuk digunakan bermain game level menengah hingga berat dengan lumayan lancar. Sementara untuk baterainya, handphone ini sudah ditanamkan baterai sebesar 4500 mAh untuk mendukung daya tahannya. Baterai ini juga dilengkapi teknologi 25W Super Fast Charging khas Samsung yang diklaim mampu mengisi daya dari 0-50% hanya dalam waktu 30 menit. Oh iya, agar pengalaman gaming di HP ini tidak mengalami lag yang mengganggu, Samsung juga menyertakan fitur AI Gaming Booster. Lalu ada juga fitur In-Display Fingerprint Scanner dan NFC. Dibandol dengan harga 5,5 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1,1 jutaan di angka 4,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A71 terupdate ada di sini berikutnya. Kemudian ada Realme 7i. Meskipun Realme 7i memiliki spesifikasi dan harga di bawah Realme 7, akan tetapi Realme 7i memiliki konfigurasi kamera yang sama di angka 64MP. Lalu untuk masalah performa, menurut media emang nggak bakal sebagus hasil foto Realme 7 yang dibekali otak lebih pintar jika dibandingkan dengan sang adik. Tapi untuk kelas kamera di harga 2 jutaan, Realme 7i udah oke banget kok. Selain itu, kita juga diberikan keleluasan lebih terkait fitur pengambilan foto berkat lensa ultrawide 8MP yang memungkinkan kita menangkap gambar landscape atau pemandangan dengan sudut pandang ultra lebar hingga 119 derajat. Di saat brand lain masih berkutat dengan layar 60Hz, Realme 7i cukup berani dengan menawarkan refresh rate layar yang sudah 90Hz. Padahal fitur ini sebelumnya cuma bisa kita rasakan di HP-HP flagship dengan harga yang mungkin jauh di atas Realme 7i. Berkat layar 90Hz ini, HP 2 jutaan terbaik dari Realme ini mampu menghasilkan 50% peningkatan gambar yang ditampilkan dalam 1 detik, sehingga membuat feel dalam menonton video dan bermain game menjadi jauh lebih smooth dibanding layar 60Hz biasa. Ditenagai baterai berkapasitas besar 5000 mAh yang disupport fitur 18W Quick Charge membuat Realme 7i mampu menemani kita seharian penuh tanpa harus ketemu stop kontak. Bahkan pihak Realme berani mengklaim kalau baterai di handphone ini mampu bertahan untuk digunakan bermain game selama 13 jam lamanya. Buat kalian yang doyan push rank mah, ayo banget sama HP ini. Bahkan nih, kalau misalkan kalian lagi mabar dan tiba-tiba ada teman yang kehabisan baterai, kalian bisa langsung dapet pahala dengan cara membagi baterai kalian karena adanya fitur reverse charging yang sudah tersedia. Dibanderol dengan harga 3,2 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1,2 jutaan di angka 2 jutaan aja nih pricebook mania. Untuk spesifikasi dan harga Realme 7i terupdate ada di scene berikut. Muncul sebagai handphone andalan di range harga 3-4 juta saat pertama kali rilis, Vivo V20 SE lumayan bisa memikat hati para fans Vivo dengan beberapa kelebihan yang terlihat cukup menggoda. Apalagi pada saat perilisannya, HP ini menawarkan di angka 4 juta di mana harga tersebut masih sangat kompetitif. Bukan Vivo namanya, kalau mereka tidak meng-highlight kemampuan selfie di produk terbaru mereka. Divide Night, Super Night Selfie merupakan tagline yang sangat dikedepankan oleh Vivo untuk mencuri perhatian para fans di Indonesia. V20 SE menyematkan algoritma HDR Plus Morpho eksklusif di kamera selfie 32MP-nya yang mampu mendeliver indahnya suasana malam sesuai dengan kondisi aslinya. Selain itu, teknologi cerdas dari Vivo ini juga bisa mencerahkan bintik-bintik gelap dan mengurangi pencahayaan berlebih pada foto. Sehingga buat kalian yang butuh banget foto selfie malam-malam, hasil foto akan tetap terlihat maksimal. Hal yang mungkin akan sedikit dijadikan concern sebelum kalian memutuskan untuk beli adalah dari sektor performanya. Karena Vivo V20 SE ini masih menggunakan sumber tenaga yang sama seperti di Vivo Y51, yaitu Qualcomm Snapdragon 665 AI. Tapi menurut Nida, hal ini akan menjadi wajar kalau kita lihat dari sudut pandang baterainya. Menggunakan baterai berkapasitas 4100 mAh memang bukanlah hal yang wah untuk sebuah HP kelas menengah. Mungkin hal inilah yang menyebabkan Vivo memutuskan untuk menggunakan chipset Snapdragon 665 yang merupakan tipikal chipset hemat daya berkat fabrikasi 11nm. Selain itu, demi lebih memaksimalkan lagi performa baterainya, Vivo juga sudah mengadaptasikan fitur pengisian cepat 33W Flash Charge yang diklaim mampu mengisi daya hingga 100% dalam kurun waktu yang bahkan tidak sampai 1 jam. Dibanderol dengan harga Rp 4 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 1,4 juta di angka Rp 2,6 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Vivo V20 SE terupdate ada di scene berikut. Sebagai V-series generasi terbaru yang menyasar segmen menengah ke atas, Vivo V20 hadir dengan tujuan untuk melayani individu yang mencari sebuah gawe dengan fungsionalitas terbaik. Buat kalian yang masih merasa kurang puas sama performa kamera di Vivo V20 SE tadi, tenang, karena Vivo V20 hadir dengan kamera depan yang jauh lebih baik, berkat lensa 44MP eye autofocus. Kamera selfie-nya ini memiliki dua fitur unggulan, yaitu fitur eye tracking dan eye autofocus yang berfungsi untuk mendapatkan hasil foto yang lebih jernih dan lebih fokus di berbagai kondisi pergerakan mata kita. Selanjutnya, hape ini juga membawa modul triple camera di belakang, yang masing-masing berkemampuan 64MP sebagai kamera utama, lensa 8MP multifungsi, dan 2MP lensa mono. Untuk hasil fotonya, jelas tidak perlu diragukan dong. Kan hape ini sudah mampu menghasilkan foto yang terlihat dramatis dengan kualitas tingkat tinggi, plus syarabu banget untuk sosial media. Jadi nggak perlu lagi tuh capek-capek buat ngedit supaya fotonya jadi lebih menarik. Vivo V20 membawa chipset Qualcomm Snapdragon 720G yang diimbangi dengan kapasitas RAM 8GB dan internal storage 128GB. Perpaduan chipset dan kapasitas memori yang sangat ciamik buat kerja sama Trio MS dan Barcelona dulu, membuat performa hape ini terasa sangat optimal. Terbukti dengan skor AnTuTu yang mencapai 270 ribuan di hape ini. Selain itu, buat kalian yang emang hobi gaming mobile, terutama PUBG, Vivo V20 ini emang udah paling bener karena mampu memainkan game PUBG Mobile hingga frame rate ultra di fps yang stabil di 30-40 fps. Soal NFC, gimana? Ya jelas udah ada dong. Namanya juga smartphone mahal. Dilengkapi dengan NFC Multifunctions, jadi selain cek dan isi saldo e-money atau transfer file, kita bisa copy akses card ke dalam hape. Jadi nggak perlu bawa-bawa kartu lagi, tinggal tempel hapenya. Dibanderol dengan harga 5 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga, berkisar 2 juta rupiah di angka 3 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Vivo V20 terupdate, ada di scene berikut. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke produk terakhir yang mengalami penurunan harga hingga 6 juta lebih, nih dia mau kasih tau dulu nih, kalau kita belum bakal berhenti di sini. Karena di video selanjutnya, kita bakal ngebahas jajaran handphone dengan RAM 12GB yang sudah mengalami penurunan harga. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pricebook, supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Produk pamungkas kita kali ini ada Samsung Galaxy S20+. Flagship Samsung yang sudah berumur kurang lebih 1 tahun ini, dibekali chipset Exynos 990 dan RAM 8GB yang sampai saat ini masih mampu melibas berbagai game berat sekalipun. Bahkan, handphone ini masih sanggup untuk melakukan berbagai hal, mulai dari editing, sosial media, nonton video, hingga main game berat sekalipun. Performa baterai 4500 mAh di ponsel ini pun terbilang tidak mengecewakan. Tapi, dengan catatan, kualitas layar kita turunkan sedikit dan mode refresh rate layar 120Hz-nya kita non-aktifkan. Nah, kalau kalian ngerasa kedua fitur tersebut sangat penting untuk menunjang kebutuhan harian hingga bermain game, maka kalian juga harus siap dengan konsumsi daya baterainya yang juga akan semakin cepat terkuras. Dengan kondisi seperti itu, nyatanya Samsung tidak mengabaikan kondisi tersebut. Terbukti dengan sudah disertakannya fitur Super Fast Charging yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Dan harganya untuk saat ini dibanderol dengan harga 14,5 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 6,5 jutaan di angka 8 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S20 Plus terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita berpisah, jangan lupa main-main ke website Pricebook untuk sekedar ngebandingin harga atau kalau nggak mau repot, kalian bisa langsung lirik aja kolom deskripsi video ini. Cawwila! Terima kasih telah menonton!